Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami di channel youtube Budianto video kali ini kita sedang membuat tiang pilar atau ban-banan untuk membuat tiang pilar seperti ini caranya cukup mudah, kita menggunakan rank aja ya, rank yang lurus kita tempel kiri dan kanan seperti ini langkah berikutnya yaitu kita cek dengan lot supaya lurus ban-banan nantinya langkah berikutnya kita menggunakan semen acian ya teman-teman supaya lengket plasterannya tidak mudah terlupas dan tidak mudah retak-retak yang baru bergabung di channel ini silahkan untuk subscribe dulu, selagi subscribe itu gratis, tidak ada rubinya dan saya bisa semangat upload video hampir setiap hari dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih berikut adalah cara membuat tiang pilar atau ban-banan campuran pasir semennya ini saya menggunakan ukuran 5x1 yaitu 5 ember pasir dan 1 ember semen supaya kuat dan lengket teman-teman seperti ini cara melasternya pun cukup mudah ya tinggal dilempar-lempar saja seperti ini kemudian kita ratakan menggunakan sendok semen seperti ini ya teman-teman sangat mudah sekali ya teman-teman ikutin langkah-langkahnya yang baru jadi tukang atau tukang pemula ya cukup lihat dipraktekin insyaallah langsung bisa ini sangat mudah sekali teman-teman seperti ini tinggal diratakan ya kiri dan kanan harus seimbang harus benar-benar rata seperti ini kita ngambil yang cara yang paling mudah saja teman-teman supaya teman-teman jadi tukangnya cepat jadi belajar tidak perlu lama-lama tinggal melihat youtube dipraktekan kemudian sudah langsung bisa untuk lebih jelasnya silakan disimak saja videonya ya dari awal sampai terakhir jadi teman-teman tahu nih prosesnya membuat yang pilar itu seperti apa apakah sulit apakah mudah supaya teman-teman juga tidak gagal paham ya nontonnya jangan sepotong-sepotong supaya teman-teman memeraktikannya tidak sepotong-sepotong seperti ini langkah berikutnya kita tinggal meratakannya menggunakan kusut atau gusokan yang terbuat dari kayu ataupun triplek seperti ini kecil saja ya soalnya ini lebarnya cuma 20 cm jadi gusokannya tidak perlu panjang-panjang tidak perlu lebar ini sudah cukup begini setelah diratakan semua sampai halus langkah berikutnya kita tinggal persiapan untuk mengaci jadi ini mengacinya menggunakan semen biasa ya saya biasa menggunakan semen tiga roda teman-teman bisa menggunakan semen merek yang lain ada banyak sekali merek semen di Indonesia semua bagus ya teman-teman tinggal keyakinan kita aja bagus yang mana kemudian kita pakai teman-teman nah seperti ini ini sudah cukup rata ya teman-teman sudah mau jadi ini plasterannya seperti ini tinggal di lulus aja sampai merata setelah seperti ini teman-teman tinggal buka rangnya ya ini diketok-ketok dulu sedikit supaya gampang lepasnya nah seperti ini setelah retak kemudian kita copot saja seperti ini bagian sampingnya di finishing ya menggunakan semen ajian sama ya seperti ini supaya sudutnya nantinya bisa bagus dan lurus seperti ini ini sudah cukup lurus ya teman-teman soalnya ini menggunakan rangnya yang sudah lurus kita pilih dari toko yang paling lurus kemudian kita beli sengaja buat bikin ban-banan seperti ini teman-teman atau tiang pilar kalau saya mengatakan ini membuat seperti ini sih ban-banan ya bisa ada yang mengatakan ban-banan dan lain sebagainya kalau saya mau mengatakan seperti ini ban-banan teman-teman setelah dibalurin dengan semen dirapikan seperti ini dan tinggal sebelahnya kita oles kembali teman-teman seperti ini ikutin langkah-langkahnya yang belajar silakan seperti ini ini sangat mudah sekali teman-teman dan ini sudah mau selesai ya teman-teman tinggal meratakan saja dengan gosokan kemudian diratakan menggunakan kertas semen selesai sudah tinggal besok paginya nunggu kering sudah langsung bisa dicat ya menggunakan cat dasar dulu langsung setelah cat dasar kemudian kita bisa langsung mengecatnya seperti ini teman-teman cukup mudah barang kelihatan itu ilmu kelihatan itu tidak ada yang sulit teman-teman semua mudah soalnya kelihatan dengan mata kita sendiri berbeda dengan ilmu-ilmu yang tidak kelihatan mata itu sulit sekali teman-teman kalau kalau hanya membuat rumah itu kita bisa lihat saja lewat youtube kemudian bisa kita praktekan seperti ini ini ajiannya sudah cukup halus ya teman-teman ini tinggal meratakan saja seperti ini teman-teman kalau masih ada yang gelombang kita timpah lagi seperti ini supaya menghemat lamir nantinya jadi ini bisa diplamir bisa juga langsung dicat teman-teman kalau saya biasanya langsung dicat saja tidak usah diplamir soalnya saya membuatnya itu langsung halus tidak kasar kalau kayak gini langsung dikuas itu hasilnya kasar mesti diplamir dulu kalau sudah diplamir itu boros biaya teman-teman jadi alangkah baiknya membuatnya rapi sekaligus kemudian baru kita mengecat seperti ini teman-teman ini yang saya buat ini ukurannya 20 ketebalannya 5 cm jadi sudah cukup sudah cukuplah buat tiang pilar untuk samping rumah langkah berikutnya kita menggunakan kertas semen saja teman-teman untuk menghilangkan bekas-bekas yang tadinya bericetan nah ini hasilnya teman-teman sudah jadi seperti ini kemudian Terima kasih.